Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kembali lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana kita menghitung standar reviasi dan rata-rata menggunakan Microsoft Excel namun sebelumnya saya minta teman-teman yang belum sempat untuk subscribe channel saya untuk subscribe Oke baik jadi pertama untuk kita mendapatkan nilai standar reviasi atau rata-rata khususnya untuk data kelompok jadi paling tidak kita punya data kelompok dulu ya nah kita sudah punya data kelompok yaitu yang terdiri dari enam kelas dengan panjang kerasi yaitu 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 kelasnya adalah 11 dan setiap panjang keras juga sudah memiliki nilai atau memiliki frekuensinya masing-masing misalnya yang pertama itu kelas ke satu ada empat frekuensinya nah untuk dapat nilai standar reviasi kita akan menggunakan rumus yang ini yaitu S sama dengan ya akar dari sigma FI kali di bagi dengan XI kurang X bar dipangkatkan 2 dibagi dengan N kurang 1 nah disini kita belum punya nilai akar eh nilai akar nilai X bar guys nah nilai X bar sini maksudnya nilai main atau rata-rata untuk mendapatkan nilai rata-rata kita harus menggunakan bersama yang ini yaitu X bar sama dengan sigma TI kali FI dibagi dengan sigma FI ya nah disini disini bisa juga diganti dengan XI ya nah nilai ini nah untuk itu ya kita harus cari tahu dulu nilai XI dari setiap kelas oke nah untuk dapat nilai XI yaitu didapatkan dari jumlah batas bawah kelas ditambah dengan batas ke atas kelas dalam hal ini yaitu misalnya yang pertama 29 29 tambah 39 baru dibagi dengan 2 ya sama dengan 34 begitu juga yang ini 40 tambah 50 bagi 2 sama dengan 45 ya berarti disini kayaknya dia akan tambah-tambah 11 ya kenapa tambah 11 karena panjang kelas juga 11 berarti ini sama dengan 6 kemudian 07 78 dan yang terakhir adalah 8 9 selanjutnya kita akan kalikan nilai XI dengan nilai frekuensi yang ini berarti sama dengan 4 kali G5 kali dengan ini ya sama dengan kalau sudah dapat hasil tinggal kita tarik saja oke sudah nah nangka selanjutnya ketika kita sudah punya nilai XI kali FI ya ini kita harus jumlah di live frekuensi secara keseluruhan yang ini frekuensi berarti sini sama dengan sum jadi jumlah ini secara keseluruhan ya baru enter berarti selanjutnya 40 B7 yang ini harus di jumlah sama dengan sum kemudian di enter oke kita sudah ya nah kita sudah punya itu nilai jumlah secara keseluruhan nilai XI kali FI dan nilai frekuensi ya tinggal kita bagi saja ya nilai 2350 dibagi dengan 40 ya berarti sama dengan 2350 dibagi dengan 40 nah kita sudah punya rata-rata yaitu sama dengan 58,75 nah jika sudah punya baru kemudian kita kasih kurang lagi dengan nilai rata-rata ini dikurangi dengan ini nilai tengah berarti yang pertama yang ini sama dengan 34 dikurangi baru kemudian dipangkat 2 ya dipangkatkan 2 34 yang ini kurang dengan yang ini baru dipangkatkan 2 ya oke sudah dapat hasil ditarik saja nanti kalau di edit ya ini kan masih sesuai ya tinggal ganti sama G G14 ya 14 ini juga G14 di edit semua saja oke sudah ya nah ketika sudah baru kemudian dikalikan lagi dengan frekuensi jadi nilai ini dikalikan sama dengan nilai frekuensi yang ini FI kali ini ya berarti sama dengan nilai frekuensi ya gini gini dikalikan dengan yang gini simnya oke sudah baru ditarik saja nah kita sudah dapat baru selanjutnya di apa lagi yaitu di jumlah secara keseluruhan jumlah secara keseluruhan nah ini kita sudah punya nilai ini secara keseluruhan selanjutnya tinggal kita masukkan batang yang kita disini bisa manfaatkan untuk cari nilai varian ya untuk dapat varian ya tidak disini masih ada S2 disini ya berarti sama dengan varian berarti sama untuk varian yang ini dibagi tanpa akar dulu ya yang ini secara keseluruhan ini baru dibagi dengan 39 ya berarti sama dengan yang ini baru dibagi dengan 39 nah ini hasilnya 221,83 baru kita bisa cek standar reviasinya ini standar reviasinya itu sama dengan sigma xqrt dalam kurung ini nah ini sudah dapat hasil dari standar reviasi untuk data berkurung ini oke itu saja kira yang bisa saya share semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe komen ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati